Mas Yusan, Agus, Mas Buryadi dan rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Salam olahraga! Jangan! Terima kasih Pertama-tama saya ingin menyampaikan pesan dulu dari Bapak Budi Darmawan Beliau hari ini tidak bisa hadir karena masih menjalankan minggu dan menugaskan saya untuk ada di sini hari ini Jarum Foundation sangat menyambut baik terselenggaranya kejuaraan dulu tampis antara media tahun ini Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini merupakan program kerjasama antara Bakti Olahraga Jarum Foundation dengan Siwo Pusat dan Siwo Daerah Dan itu adalah sebagai wujud komitmen yang terus-menerus dari Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk mendukung kegiatan rekan-rekan media Juga untuk menunjukkan bahwa komitmen Jarum Foundation terhadap pengembangan Bapak Budi Darmawan secara kekurangan Dan tadi sebagaimana disebutkan oleh Mas Yusan bahwa tahun ini ada penaikan jumlah hadiah 177 juta totalnya Dan paling tidak ada tiga tujuan yang kami harapkan dari kejuaraan ini Yang pertama kejuaraan ini sebagaimana kita lihat tadi di TV bahwa ini merupakan satu Diharapkan menjadi satu ajang silaturahmi bagi rekan-rekan media semua Untuk saling bertemu kalau mungkin yang di daerah susah untuk bertemu ya Tapi melalui kejuaraan ini bisa menjadi satu event seperti mungkin reuni gitu ya Terus yang kedua media itu menjadi salah satu pilar kebangunan atau pengembangan atau peningkatan prestasi bulu tangkis Yang sangat penting sekali media tidak hanya menyampaikan berita tentang event olahraga Itu menjadi penyebar inspirasi dari cerita-cerita olahraga ke seluruh penjuru tanah air terhadap generasi-generasi penerus Sehingga kalau saat ini bulu tangkis khususnya atau olahraga secara umumnya masih bisa eksis di dunia Itu adalah karena perang teman-teman sekalian semua Yang ketiga saya berharap bahwa melalui event ini Teman-teman sekalian bisa merasakan aura dari satu kompetisi Di mana dalam kompetisi biasanya berbeda dengan latihan Kita lebih berusaha gitu ya Lebih berjuang sekalipun lelah sekalipun capek Tapi berusaha semaksimal mungkin Bahkan ketika mungkin tegang bagaimana kita juga harus bisa berpikir untuk bisa menentukan strategi yang benar Seperti mungkin pada saat pertandingan itu seperti atlet lah Nah dengan pengalaman itu kami berharap bahwa ini akan memberikan satu pengalaman Yang mungkin bisa menjadi nilai tambah bagi pekerjaan atau tulisan dari teman-teman sekalian Saya rasa itu mungkin terakhir bahwa kami berharap bahwa melalui kejuaraan Bulutangkis antar media ini bulutangkis akan semakin populer Saya rasa demikian kembutan dari kami Lebih kurangnya saya mohon maaf Terima kasih Terima kasih